Bertemu lagi dengan kami di Skibidi News. Apakah kalian tahu inilah 5 karakter Skibidi Toilet yang sudah berhasil dikalahkan part 1? Triple Skibidi Toilet Skibidi Toilet ini memiliki daya tahan serta daya rusak yang tinggi. Memiliki ukuran sekitar 41,6 meter. Dia muncul pada episode 11, 17, dan 19. Triple Toilet dihancurkan oleh Titan Kameramen dengan cara, awalnya menghancurkan dua kepalanya kemudian sisanya dibakar sampai hancur dengan inti reaktor Titan Kameramen. Giant Flying Skibidi Toilet Skibidi Toilet ini memiliki senjata berupa mata laser. Tingkat kerusakan dan daya tahannya sangat tinggi. Kecepatan gerak normal Ukuran Skibidi Toilet ini sekitar 40 meter. Dia muncul pada episode 5, 12, dan 13. Giant Flying Skibidi Toilet ini dihancurkan oleh large kameramen. Skibidi Toilet lapis baja. Metode penyerangan menggunakan pertarungan fisik seperti menyeruduk dan menyergap. Daya tahan dan daya rusak sangat tinggi. Pergerakan cukup cepat di darat dan sangat cepat di udara. Ukuran tubuhnya 15 meter. Dia muncul pada episode 14, 17, dan 20. Dia sendiri telah dihancurkan oleh Titan Kameramen. Grandfather Skibidi Toilet Seperti seorang kakek pada umumnya dia memiliki daya tahan dan daya rusak yang rendah. Kecepatan geraknya juga lambat. Memiliki besar ukuran 1 meter. Dia muncul pada episode 4. Dia dihancurkan oleh rekanya sendiri yaitu Giant Rocket Toilet. Head Skibidi Toilet dengan kemampuan yang unik yaitu dapat melompat dengan tingkat kerusakan rata-rata. Namun, memiliki daya tahan yang tinggi. Pergerakannya cukup cepat. Ukuran tubuhnya sekitar 1,6 meter. Dia muncul di episode 15 dan 26. Dia dihancurkan oleh POV Kameramen. Cukup sekian informasi hari ini. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya.